Pertandingan Piala Presiden Pertandingan Piala Presiden Pertandingan Piala Presiden Pertandingan Piala Presiden grup C, yakni antara Bali United versus Persebaya yang digelar Senin malam ini serta Persib versus Bayangkar FC yang akan berlangsung selasa malam besok, dialihkan dari Stadion GBLA Kota Bandung ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung tanpa penonton Kita semua turut berduka cita dan berhatiin apa yang terjadi di GBLA namun demikian pertandingan harus tetap berjalan dan kami sudah merapatkan, tadi sudah dengan PSSI, dengan PANPEL ada dari Boboto, dari Bonek dari instansi terkait, termasuk dari Stadion Sijalak Harupat juga kami undang, dan hasilnya adalah pertandingan yang telah dilaksanakan pada malam hari ini, Bali United dengan Persebaya di Stadion Sijalak Harupat tanpa penonton dan besok juga dilaksanakan pertandingan Bayangkar FC dengan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat tanpa penonton sehingga dengan ini kami minta kepada pihak terkait khususnya pengamanan official agar mempersiapkan dengan baik pelaksana pertandingan pada malam hari ini mumpun besok hari dan bagi penonton, bagi supporter baik itu Boboto maupun Bonek kami menghimbau agar silahkan menyaksikan di rumah masing-masing saja atau beberapa kelopok silahkan nobar di tempatnya masing-masing namun demikian tidak untuk hadir di Stadion sementara itu untuk mengusut insiden Stadion GBLA yang merenggut dua nyawa Boboto pihak PSSI dan PT LIB sudah membentuk tim investigasi dengan dipimpin langsung oleh Erwin Tobing yang juga merupakan ketua komite disiplin PSSI untuk mengetahui penyebab peristiwa tersebut terima kasih terkaitan insiden GBLA PSSI sudah membentuk tim investigasi sudah membentuk tim investigasi yang diketuai oleh Bapak Erwin Tobing selaku ketua komisi disiplin di PSSI dan itu kita tunggu hasilnya seperti apa dan sudah mulai bekerja sejak tanggal 18 sejak 18 Juni yang lalu sudah mulai bekerja dan kita tunggu hasil dari tim investigasi keputusan peralihan venue tanpa dihadiri oleh penonton ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang diharapkan para bobotoh juga bisa memaklumi keputusan dari hasil rakor ini dan tidak memaksa untuk hadir ke area stadion saat pertandingan berlangsung Rezi Tia Prasaja Bandung TV